Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memusnahkan 11 kg sabu-sabu pemusnahan barang haram tersebut dari dua perkara yang diungkap di Surabaya September lalu. Selain barang bukti, petugas juga menangkap 4 orang kurir bandar sabu yang dikendalikan oleh jaringan Malaysia. Empat orang tersangka kurir sabu-sabu jaringan Malaysia ini dibekuk di dua tempat berbeda di Surabaya setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan total barang bukti 11,2 kg yang diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Empat tersangka yakni Ritwana, Suwoto, dan Yustyono Septianus ditangkap di tempat berbeda yakni area Stone Hotel di Jalan Gedung Coek, Tambak Sari, Surabaya dan Komplek Ruko Puri Gunung Anyar, Surabaya 9 September lalu. Dengan barang bukti 8 kg lebih narkotika jenis sabu-sabu. Sementara Budi Hartono ditangkap petugas BNNP dan Biacukai di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya setelah mengambil paket narkoba yang digirim melalui jasa ekspedisi di kargo bandara Juanda membawa paket sabu seberat 3 kg yang disimpan dalam kardus pada 22 September lalu. Dari hasil interogasi, Budi mendapatkan perintah untuk mengantarkan barang harap dari seseorang yang dikenal dengan nama Abang kepada seorang pemesannya. Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Budi Janpol Bambang Triambodo mengatakan para tersangka merupakan kurir narkoba jaringan Malaysia Madura. Dari penyelidikan diduga para bandar tersebut berkenalan melalui para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia dengan imbalan dari setiap pengiriman sebesar 6 juta rupiah. Jadi ini masih jaringan Malaysia Madura karena yang bersangkutan dikirim langsung dari Malaysia dengan jasa pengiriman. Saya ulangi, dengan jasa pengiriman. Kenapa bisa lolos dan sebagainya? Ini melalui jasa pengiriman. Sehingga dari Malaysia dikirim melalui jasa pengiriman sampai di gudang. Sampai di bandara, kargo kirim ke gudang. Di gudang tinggal ada yang perintah dari Malaysia untuk dikirim ke seseorang. Nanti datanglah Pak Ridwan, datanglah Pak Wotong. Kita amankan juga. Dengan barang putih tadi, 8 kilo. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh tim Labforpol Dajatib, barang haram ini positif mengandung metam vitamin agar tak disalahgunakan barang haram tersebut kemudian dimustahkan dengan mesin insenator. Ferry Sabotra, Surabaya TV